Oke teman-teman kembali lagi di video channel saya di air channel Kali ini saya sedang berada di kebun ya Tepatnya di kebun karet saya Yang mana belum gede bukan karetnya Belum kecil-kecil Jadi di kebun karet saya Saya hari ini akan melakukan Aktivitas yang agak berbeda dari biasanya Kalau biasanya kan saya hunting-hunting tanaman unik Nah namun kali ini Saya akan menanam tanaman unik tersebut Nah coba kita lihat Ini di plastik sudah saya siapkan tanamannya Wigitnya Pertama ini nih Ini alokasia yang saya ambil Sekitar Seminggu yang lalu mungkin ya Ini alokasianya Sekitar seminggu yang lalu mungkin Satu Cukup besar Yang kedua Alokasia dua-duanya teman-teman Nah ini yang satunya nih Nah jadi kenapa seperti ini bentukannya teman-teman Jadi ceritanya Pada Pada saat itu saya nanam alokasia yang dua ini Di dalam pot ceritanya ya Cuman ya namanya juga gak begitu niat banget nanamnya di pot Asal tanam aja Habis ditanam Kemudian gak disiram Makanya dia kuning kayak gini nih Gak disiram Nah dua-duanya nih Hampir seminggu gak disiram Kayaknya udah Kalau ini mungkin Seminggu mungkin gak disiram di pot Kemudian yang ini juga gak disiram Nah setelah itu Tadi pagi Ini saya taruh di Halaman Tujuannya adalah biar kena sinar matahari Ternyata di halaman itu ditendang sama ayam Saya juga baru tau Pas saya liat lah Kok ini Kok ada tanah di halaman bertumpuk Tanya adik saya Kenapa itu tanahnya banyak Jangan-jangan pot Pot bunga Yang ku tanam itu yang ini Tendang sama ayam Kata dia emang benar Tendang sama ayam Nah jadi Berhubung Udah hancur tuh pot Sama tanah-tanahnya kebongkar semua Saya juga udah rada males Ini Apa namanya Merawat Di dalam pot Jadi saya inisiatif lah Saya bawa ke kebun karet Tujuannya saya tanam di kebun karet ini nih Ini disini nih Jadi biar saya gak ada lagi yang namanya Ngurusin ayam-ayam Yang biasanya iseng nendang-nendang pot saya Ataupun harus Ngeliatin tiap hari Untuk ngerawat ini Nah kenapa di kebun karet di tanah ini Juga tujuannya biar Kemungkinan Semoga saja ya Dia punya Dia lebih cepat berkembang biak Dibanding di pot Oke kita mulai Kita menanam Jadi simple banget teman-teman Saya gak tau ya Apakah saya ini benar Cara nanamnya Ini tinggal saya Lobang-lobangnya aja ini Nah Saya lobang-lobangi Abis di lobang-lobangi Kayak gini Ini Kayak biasa Kayak orang nanam-nanam Di kebun itu Jadi gak ada treatment-treatment khusus Dan tanam itu Karena saya juga gak begitu telatin Ngurusin tanaman-tanaman hias teman-teman ya Nah Gini Habis gini Taruh aja ini disini Nah kasih tanah Tutupin udah Jadi ini Tanaman ini Habis saya ambil Di alam Alam liar teman-teman ya Karena saya ngambil Sebagian tanaman Buat saya jual Jadi takutnya nanti Di alam liar itu juga Pertama Memang saya ngambil juga Enggak semuanya Teman-teman yang kecil-kecil Enggak saya ambilin Yang terlalu kecil Enggak saya ambilin Nah Terus Yang kedua adalah Takutnya nanti Karena disitu adalah Tambang Tradisional Untuk nambang batu kapur Untuk fondasi Takutnya juga nanti rusak Injek-injek juga kan Daripada rusak juga Mending saya ambil Buat saya jual kan Nah jadi Selain itu Saya sisakan juga Buat saya budi daya Ini salah satunya disini nih Saya tanam disini nih teman-teman Nah Sudah selesai nih satu Terus yang ini lagi nih teman-teman Saya coba Tanam disini Kita lubang-lubangin lagi teman-teman Disini ya Jika kalian mungkin teman-teman Punya pengalaman Nanam Alokasia Ataupun tanaman hias Di kebun-kebun Seperti ini Dengan Treatment yang Tidak begitu Sesuai dengan Sop Silahkan kalian mungkin Berkomentar Di kolom komen Untuk memberikan Informasi terkait pengalaman sebelumnya Nah ini sudah selesai ini teman-teman Sudah belobang dia Sudah belobang kayak gini Kita taruh aja udah yang ini Samping-samping Paling-paling nanti ini Mungkin Akan saya kasih pupuk juga ya Karena kan kebetulan Saya juga nanam karet Harus dipupuk juga Ini sekali yang terkasih pupuk Pasal banget teman-teman Anamnya ya Daripada Nggak keurus sih teman-teman Diterjang sama ayam Segalaan lah di halaman Saya buka kebun aja Nah ini rumput-rumputnya banyak Jadi saya bersihin Di samping-sampingnya ini Biar dia Ini Nanti kan bagus kan Sudah habis di bersihin Di samping-sampingnya Sudah kayak gini Setelah kayak gini teman-teman Saya sih berharapnya nanti Jika dia subur Dia akan mengeluarkan Tunas-tunas baru Untuk saya pindah-pindah nantinya Oke setelah seperti ini Tinggal kita siram teman-teman Nah nih Disiram Biar dia nggak kering Semoga nggak kering aja sih Karena disini bakal kena Full sinar matahari Nah yang ini lagi Oke mungkin itu saja teman-teman Terima kasih telah menonton video Yang cukup Kurang berfaedah sekali ini Dan See you